Kalau ente mau percaya haba'at atau sehingga ubatillah dari Ahmad al-Muhadir, ente mau percaya atau tidak, kepercayaan ente itu, kelihatinan ente itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, itu bahaya, itu masalah iman. Itu yang menentukan kadar keimanan. Hanya haba'at, adanya syarauh, adanya sa'adah, haba'at jamak dari habib. Nah, itu ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Allah. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, baru-baru ini ada sebuah pernyataan Habib Bahar yang menurut saya semakin hari, semakin ngawur dan semakin ngelantur saja guys. Kenapa? Karena entah dia sengaja atau tidak, dan entah dia sadari atau tidak guys, bahwa dia telah menambah jumlah rukun iman. Kalau selama ini yang kita tahu dan kita yakini bahwa rukun iman itu ada enam, sekarang sudah berubah menjadi tujuh guys. Karena ditambah satu lagi dari Habib Bahar yaitu iman kepada adanya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Yang selama ini dipertanyakan dan juga dipersoalkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman guys. Jadi sekali lagi, mulai sekarang rukun iman itu jumlahnya bukan hanya enam guys, tapi sudah berubah menjadi tujuh. Itu menurut aliran ini. Dan saya tidak tahu ya, apakah ini termasuk aliran yang melenceng atau aliran sesat. Biar nanti MUI dan kalian saja guys yang menilai. Yuk sekali lagi kita simak videonya untuk memastikan dan meyakinkan bahwa kita tidak salah dengar dari apa yang disampaikan oleh Habib Bahar tersebut guys. Berikut videonya. Ada atau tidak, maka seperti itu juga lah kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi mau percaya Habib atau sedina Ubaidillah dari Ahmad al-Muhajir. Jadi mau percaya atau tidak, kepercayaan nanti itu, keyakinan nanti itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, ini bahaya, ini masalah iman, itu yang menentukan kadar keimanan, itu juga kepercayaan kalian, keyakinan nanti itu juga yang menentukan. Nanti di akhirat kalian bakal diharalkan melihat wajah idlah Rasulullah atau diharalkan melihat wajah idlah Rasulullah. Semua ente mau percaya Habib atau sedina Ubaidillah dari Ahmad al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak, kepercayaan nanti itu, keyakinan nanti itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, ini bahaya, ini masalah iman, itu yang menentukan kadar keimanan. Adanya habaib, adanya syarokis, adanya syadah, habaib jamak dari habib. Nah, itu ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga lah kadar keimanan kalian kepada Allah dan teman-teman seluruh. Kenapa kau berpihak kepada asing? Eh anjing, eh babi, kenapa engkau tibu-tibu kau punya rakyat? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Eh anjing, eh babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Ya itulah yang dikatakan oleh Habib Bahar bin Semit guys, dia mengatakan seperti itu bukan tanpa sebab ya. Menurut saya sebenarnya yang dia lakukan itu adalah tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk perlawanan terhadap tulisan hasil riset Kiai Haji Imaduddin Usman yang mempersoalkan tentang kebenaran nasab Habib di Indonesia. Dan di sini yang saya sayangkan adalah perlawanan yang dia lakukan Habib Bahar tersebut menurut saya kurang tepat bahkan salah guys. Karena seharusnya yang dia lakukan adalah membantah dengan cara yang arif dan minyaksana, yaitu dengan cara ilmiah juga. Bukan malah sebaliknya membuat provokasi dan intimidasi atas nama agama kepada umat. Karena apa yang dilakukan oleh Habib Bahar dalam video tersebut guys, menurut saya adalah salah satu bentuk provokasi dan intimidasi atas nama iman dan agama. Dia menakut-nakuti umat dengan mengatakan bahwa yang tidak percaya kepada adanya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, itu artinya kalau tidak percaya dengan adanya Habaib, maka kadar keimanannya perlu dipertanyakan. Dan bahkan dia mengatakan keyakinan itulah yang akan menentukan kelak di akhirat bahwa kita dihalalkan atau diharamkan memandang wajah Rasulullah SAW. Itulah yang dia katakan. Ya guys, sekali lagi pernyataan ini adalah bentuk intimidasi atas nama iman dan agama. Dan juga bentuk doktrinasi kepada umat yang tidak dilandasi ilmu. Yang tujuannya semata-mata tidak lain dan tidak bukan, hanya ingin mempertahankan gelar kebesarannya, yaitu gelar Habibnya guys. Tapi dengan adanya peristiwa seperti ini, pada akhirnya kita bisa menilai bahwa sebenarnya Habib Bahar ini secara tidak langsung telah menunjukkan kepada kita semua bahwa dia sebenarnya tidak punya kemampuan untuk membantah, untuk menjawab hasil riset Kiai Haji Imanuddin Usman guys. Dan biasanya ketidakmampuan itu faktornya cuma satu guys, yaitu ilmu. Iya guys, ilmu. Artinya dalam hal ini ilmunya Habib Bahar belum sampai di taraf itu. Sehingga satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk meng-counter tulisan Kiai Haji Imanuddin adalah dengan cara provokasi dan doktrinasi. Ya, cara itulah yang mungkin, menurut dia cara yang paling efektif untuk membantah tulisan Kiai Haji Imanuddin Wa 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 Alam guys. Tapi sekali lagi, menurut saya cara-cara yang seperti itu biasanya hanya digunakan oleh orang-orang yang minim ilmu dan sama sekali tidak gentle. Karena dia hanya berlindung di balik ketiak umat yang kebetulan umat tersebut terlalu fanatik kecintaannya kepada dia guys. Sehingga dia memancing kemarahan umat dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. Iya guys, itulah tanggapan saya mengenai video Habib Bahar tersebut. Sekian video kali ini dan terima kasih. Terima kasih.